Soalnya kayak gini nih, kayak gini gitu ya Number one Organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Setopia Yaitu Gunawan Mangun Kusumo dan Suradi Yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan Tetapi tidak bersifat politik Berdirinya organisasi ini juga menjadi awal gerakan Yang bertujuan mencapai kemerekaan Indonesia Walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan Bagi golongan berpilih kan jawa Saat ini tanggal berdirinya organisasi ini diperingati sebagai hari kebangkitan nasional Organisasi yang dimaksud adalah SDA, SDI, yaitu Syarikat Negan Islam BSI, Syarikat Islam C, Budi Gotomo D, BPUPKI E, Indis Part Oke kawan-kawan berarti materi ini Karena akan membahas Budi Gotomo Berarti jawabannya Budi Gotomo Jadi sejarahnya begini Akan memberitai kawan-kawan Memberitai itu memberitau ya Memberitai gitu ya Oke ini kawan-kawan Lalu kita ketahui bahwa BDU Itomo Mengaktifikan jadi BU BU itu adalah suatu organisasi pemuda Organisasi pemuda Jadi boleh tulis organisasi pemuda Organisasi pemuda Nah Yang diberikan oleh Dr. Sutomo Oke kawan-kawan Ya Dan para mahasiswa Setopia saat itu ya Dan para mahasiswa Setopia Ya itu Di antaranya adalah Gunawan Mangun Kusumo Nanti tokohnya itu Gunawan Mangun Kusumo Mangun Kusumo Koe Suwemo Nah gitu Kalau orang dulu Kayak gitu Kemudian ada Suraji Suwera Itu dia Kemudian kalau pendirinya itu adalah Sutomo Namun kalau penggagasnya Nah nih kawan-kawan jangan sampai tertukar Beliau adalah Dr. Wahidin Sudiro Kusumo Wahidin Sudiro Sudiro Kusumo Nah kalau beliau ini adalah sebagai penggagasnya Kalau pendirinya adalah Sutomo Makanya diambil Budi Utomo Ya gitu kawan-kawan ya Kalau penggagasnya baru Dr. Wahidin Sudiro Kusumo Jangan sampai tertukar Gitu ya Itu Berawal dari tanggal 20 Mei Hari Minggu saat itu ya 20 Mei tahun 1908 Pukul 9 pagi saat itu Sutomo Sutomo Menjelaskan gagasannya Di salah satu ruang belajar Sutopia Dimana isinya mengatakan bahwa Hari depan bangsa dan tanah air Ada di tangan mereka Golongan muda gitu ya Tentang Jadi beliau baru bicara tentang Masa depan bangsa dan tanah air ini Gitu Bahwa katanya Masa depan bangsa dan tanah air ini Ada di tangan para pemuda Nah namun Karena Mahasiswa yang masih muda-muda Disibukkan dengan tuasnya Sebagai mahasiswa kedokteran Gitu kan ya Maka saat itu Akhirnya disepakati bahwa Untuk yang memimpin Budi Utomo Adalah dari orang tua Gitu ya Nah maka diangkatlah Sutomo Saat itu Gitu kawan-kawan Kemudian ini Tangga 3 sampai 5 Oktober Tangga 5 sampai 3 5 3 sampai 5 Oktober Setahun 1908 Maka dilaksanakan Kongres pertama Ada Kongres Budi Utomo yang pertama Nah dimana Di Yogyakarta saat itu Di Yogyakarta Maka dari hasil Kongres ini Diangkatlah Raden Adipati Tirto Kusumo Raden Adipati R-A Tirto Kusumo Tirto Kusumo Oesomo Gitu nulisnya ya Yaitu Seorang mantan Bupati Karanganyar Sebagai presiden Budi Utomo Yang pertama Dan dia diangkat sebagai Presidir Ya presiden 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 Budi Utomo Yang pertama Dari hasil Kongres itu Yang pertama Gitu Walaupun hasil dari Pertemuan Atau Kongres ini adalah Di antaranya hasilnya itu adalah Diperolehnya kesepakatan Tentang tunjuan organisasi Yaitu untuk Mewujudkan Untuk Mewujudkan Mewujudkan Ok Memujudkan Cita-cita Memajukan bangsa Ada itu Cita-cita Memajukan bangsa Memajukan Bangsa Bangsa Dan negara Yang harmonis Negara Yang harmonis Harmonis Hal utamanya adalah Dalam bidang pengajaran Di antaranya Bidang pengajaran Kemudian Kemudian Pertanian Pertanian Petir Nakan Petir Nakan Dagang Teknik Teknik Kemudian Industri Industri Dan Kebudayaan Itu hasil Kesepakatan Dari Kebudayaan Dari Dilaksanakannya Kongres Pertama Namun Itu hasil Kongres Pertama Namun Di sini Terjadi Di 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 mana Bukan Di sini Nanti Lanjutnya Tahun 1924 Tahun 1908 Tahun 1924 Tahun Tahun 1924 Sutomo Tidak puas Dengan adanya Budiutomo Kenapa? Karena Asas Kebangsaan Jawa Tidak Sejalan lagi Katanya Maka Sutomo Di sini Mendirikan Indi Nah Di sini Sutomo Karena Tidak merasa puas Dengan BU Ya Budiutomo Ya Bener Maka Beliau Mendirikan Indonis Indonis Ya Indonis Ah Study Club Study Club Ah Study Club Di Surabaya Atau Yang kita kenal Dengan Persatuan Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Nah Itu tahun 1924 Kemudian Tahun 1927 1927 Ini Budiutomo Budiutomo Bergabung Bergabung Kepada PPP KA Apa itu PP KA Itu Pemukatan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia Atau Perhimpunan Permupakatan Permupakatan Jadi BPP KA Eh sorry Budiutomo Gabung Gabung Dengan PP KA PP PKI Permukatan Perhimpunan 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 Apa Politik Kembangsaan Indonesia Politik Kebangsaan Indonesia Kembangsaan Indonesia Oke Gitu ya Nah Itu sebuah PP KA Itu sebuah Organisasi Sebuah gerakan Yang dipelopori oleh Ingenior Soekarno Jadi gerakan Gerakan Yang dipelopori oleh Ingenior Soekarno Soekarno Itu Ya Itu tahun 1927 Tahun 1928 Ini kawan-kawan Budiutomo Mengambil Mengambil Budiutomo Mengambil Langkah Agak sedikit Maju Yaitu Dengan Mengambil Asas Dan Tujuan Pergerakannya Jadi Jadi Disini Budiutomo Turut berusaha Untuk menunjukkan Cita-cita Pesatuan Indonesia Jadi Sudah Bercita-cita Untuk Turut berusaha Ya Turut berusaha Disini Sudah turut berusaha Berusaha Untuk Mewujudkan Mewujudkan Cita-cita Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Di Indonesia Ini ke atas Di sini Nah Jadi Sudah Sudah ada kemajuan Di sini Jadi Budiutomo Tidak hanya Mengenangkan Rakyat Jawa Dan Madura Saja Karena Kalau sebelumnya Hanya untuk Rakyat Jawa Nah Kalau sekarang Sudah berbicara Tidak hanya Nasional Lagi Tapi Untuk Memperhatikan Persatuan Indonesia Untuk memperhatikan Persatuan Indonesia Tahun 1928 Kemudian Tahun 1935 Usaha Dalam rangka Usaha Untuk Mencapai Persatuan Indonesia Ini Dilanjutkanlah Dengan Bergabungnya Ke PBI Jadi PBI Nah Itu Persatuan Bangsa Indonesia Itu Dalam kaitannya Untuk Mewujudkan Cita-cita Tadi Persatuan Indonesia Maka Gabung ke PBI PBI Itu adalah Persatuan Bangsa Yang dipimpin oleh Sitomo Dipimpin oleh Sitomo Juga Hasil Gabungan Ini Menghasilkan Yaitu Adanya Perinduan Parindra Parindra Yaitu Parindra Itu adalah Parindra 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 Itu adalah Partai Indonesia Raya Gitu Maka Dengan ini Berakhirlah Budi Temu Jadi Finis Budi Temunya Finis Bunya Finis Budi Temunya Finis Sebagai Organisasi Pergerakan Indonesia Sebagai Organisasi Pergerakan Indonesia Nah Perlu kita Ketahui Bahwa Budi Temu Pernah Mengalami Kembangkitan Itu pada Tahun 1914 Nah BU Bangkit Bangkit Pada saat Perang Dunia Satu Itu Kawan-kawan Barangkali Yang Bisa Sampaikan Jadi Untuk Yang Tadi Jawabannya Untuk Soalan Nomor Satu Ini Budi Tomo Karena Kalau Syarikat Dagang Islam Itu Bukan Dia Didirikan Oleh Seba Pertemuan Sebelumnya Ya Betul Haji Saman Hudi Haji Saman Hudi SDI Saman Hudi Kalau SI Sakat Isam Itu oleh Post Cokro Aminoto Post Cokro Aminoto Awas Jangan sampai Lupa Ini dibaca Lagi Video-video Yang Sebelumnya Sudah Cokro Aminoto Kalau Budi Otomo Baru Ini Otomo Doktor Otomo BPUPKI Itu Kan Doktor KRT Ya KRT Rajiman Kalau Beliau Ini Ketua Kemudian Kalau Ini Sparti IP Itu Tentang Sejarah Tiga Apa Tiga Serangkai Siapa Saja Diantar Tiga Serangkai Yaitu Dawes Decker Dawes Dawes Decker Kemudian Mohata Mohamad Hatta Ya And Satu Lagi Siapa Dawes Decker Mohamad Hatta Dan Eh Sorry Kok Mohamad Hatta Bukan Dawes Decker Lupa Lagi Tekan Dawes Decker Terus Cipto Mahun Kusumo Cipto Mahun Kusumo Lupa Lagi Makanya Dibaca Lagi Cipto Mahun Kusumo Kusumo Ada sekarang kan Masa Kipto Mahun Kusumo Dan Satu lagi Itu adalah Suwardi Suryaningrat Suwardi Suryaningrat Suryaningrat Atau Yang Yang Kenal Dengan Ki Hajar B Wantara Tuh Yang Atau Lupa Ki Hajar B Wantara Itu Yang Sebut Tiga Serangkai Tiga Serangkai Nah Tentang Pendiri Indis Parti Kalau Tiga Serangkai Tentang Pelopok Indonesia Itu Diantaranya Soekarno Baru Soekarno Kemudian Hatta Mohamad Hatta Mohamad Hatta Dan Sultan Sahri Sultan Sahri Itu Kalau Pelopok Indonesia Ada Tiga Orang Gitu Kawan-kawan Ya Oke Kawan-kawan Baru Kami Saya Berikan Selamat Maafi Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Sedikit Menambah Wawasan Tambahan Pengetahuan Kita Tentang Wawasan Kemangsaan Terutama Untuk Materi Budi Utomo Jadi Ternyata Budi Utomo Dibirikan Oleh Dokter Sutomo Atas Gagasan Siapa Wahidin Sudiro Fusoro Gitu ya Dan Sutomo Bergabung Dengan Mahasiswa Asas Topia Yaitu Mahasiswa Kedokteran Gunawan Mangukusuma Dan Suraji Bersifat Ekot Sosial Ekonomi Dan Budayaan Detaktif Dan Sifat Ketika Kemudian Budi Utomo Laku Lanjut Lagi Gak Bapah Ya Ini Dia 25 1944 Dibirikan Sutomo Kongres Pertamanya Tanggal 1108 Nah Hasilnya Dari Angkatnya Raden Adipati Tirtok Kusumo Sebagai Presiden Budi Utomo Yang pertama Hasilnya Itu Untuk Memujudkan Cita-cita Memajukan Bangsa Dan Negara Yang Harmonis Ya Jadi Bergerak Di bidang Pengajaran Pertanian Tertanakan Dagang Teknik Industri Dan Kebudayaan Tahun 1924 Sutomo Mendirikan Indies Parti Es Organis Parti Indonesia Study Club Yaitu Persatuan Bangsa Indonesia Budi Utomo Ya Kemudian Tahun 1927 Budi Utomo Bergabung Kepada PPKi Dalam Kaitannya Untuk Perwujudan Tadi Persatuan Indonesia Itu Yaitu PP3Ki Itu Adalah Permukatan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsa Indonesia Yang Dipindikan oleh Gerakan Incio Soekarno Jadi PP3Ki Ini Gerakan Yang Dipindikan oleh Incio Soekarno Kemudian 1928 Budi Utomo Dalam Kaitannya Turut Berusaha Untuk Wujudkan Cita-cita Ada Kemajuan Jadi Sudah Berusaha Untuk Mewujudkan Cita-cita Untuk Persatuan Indonesia Maka 1935 Bergabung Ke Persatuan PBI Itu Persatuan Bangsa Indonesia Kemudian Kemudian Melahirkan Parinda Partai Indonesia Raya Nah Disinilah Tahun 1935 Budi Utomo Berakhir Walaupun Pada Tahun Dan Pada Tahun 1914 Budi Utomo Bangkit Yaitu Pada Saat Perang Bunyik Begitu Ketan 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 Ketan